Halo halo guys sama retang kembali di Rabban 67 kali ini saya mau mereview atau eksplor ya keduanya mengeksplor sebuah mood kapal pesiar yaitu kapal Titanik seperti apa kita kapalnya Ayo kita ke laut sekarang tersebut dulu disini karena berhubung lama jadi saya telepon aja biar cepat ya yang bersingkat waktu oke menengah ya di sini kita belum bisa ngeluarin kapalnya kita harus ketengah dulu karena ya apanya kan gede ya nah kebeneran ya ini hai 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 Aduh Hai kita ketengah gimana ya segini aja deh yang cukup nah yang perlu kita lakukan di sini adalah spawn ya tapi soalnya gak pilih disini diklar sedih out atau dimana tapi kita harus n Aduh Hai iya kita harus enter menem manual tidak tulis teknik dua Hai nah seperti ini kapalnya Hai nungguah dia gede banget Hai ini tuh ya kalau misalnya saya lihat ya modnya itu kayaknya basicnya itu ngambil dari satu game simulator kartun banget seponnya simulaturnya itu namanya virtual sailor itu gamenya basic banget cuman disitu airnya bagus-bagus Hai semuanya tetep sebagus-bagus apapun ya tetep kartunis sekarang memang gamenya ya kartun nggak realistik kayak gini nah ini yang membuat bikin moodnya dipindahin ku GTA 5 Oh realistis banget ini kelihatannya Hai jadi bisa nyala ya lampunya sama kayak di versi percose juga bisa nyala nah coba kita coba nyalin lampunya nyari lampunya harus malam ya Nah Hai nyala lampunya ih keren banget nyaratnya detail begitu langsung kayaknya enggak gitu deh langsung nah udahlah kayaknya udah deh cukup segitu kita sekarang bagian explore explore siang aja ya terang kita explore bagian sini dulu deh ampun masuknya sih susah disini ada kamar kayaknya kamar ya ini cuman ya gini doang kalau kita gak bisa masuk ke dalamnya sama seperti di versi virtual servernya juga sama tapi kalau virtual servernya tuh disini ada satu ruangan lagi cuma kalau kita kayaknya gak bisa masuk memang gak bisa ada satu ruangan lagi disini udah ruangan kapten lah lebih banyak kalau disini gak bisa saya ke depan dan aduh bagus banget udah kita jalan disini ada interiornya ya yang bisa kita explore adalah interior sini ini nah udah keren banget lu menurutnya realistis kita bisa bawa coba kaya disitu gak bisa ya kalau kita gak bisa disini kayaknya detail gitu teksturnya detail bagus itu bagus banget disini ada apa gak ada apa-apa cuma gini doang muter doang kita ke aduh kita ke bawah sekarang oh ini ruangan apa kamar kelas 1 ya kayak gini kalau di filmnya kan nah udahlah kamar gini doang juga gak bisa dimasukin kok udah lift kita masih bisa ke bawah oke masih dan disini adalah ruang makan cuma disini ruang makannya gak semua ada kaya ruangan ini nih nah kalau di virtual sailor nya atau apakah aslinya ini tuh ada lagi ruang makan yang gede disini gak ada nah kayaknya biar lebih ringan lah kalau itu kan masuk game di mood oh gak mau gak bisa ini udah cuma segitu deh ruangan 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 seperti sini aduh apa ini burung udahlah tenak lagi kita export ke tempat yang lain kita export ke belakang kita export ke belakang aduh pesawatnya enak banget kalau punya kapal sudah gini sendirian disini enak tapi sekaligus horror juga sih oh iya disini ada ruangan nih nah ini juga ada ruangan cuma ragot ruangannya tangga doang ini lumayan lah jadi kita gak usang majat-majat pagar kan kita tinggal turun disini aja ada dua pintu atau emang ada dua pintu ya nah sekarang kita menuju deck belakang kita udah sampai di deck belakang kayak gini ya tengah panggung sekarang kita ke deck depan depan belum ya udah deh kita ke deck depan kita lewatin aja langsung oh gak bisa kita lewatin aja kita lewatin aja ke depan jam berapa sih sekarang tuh oh sore agak segini deh nah gue rekes enakan terang nah kita sekarang ke bagian belakangnya aduk aduk eh bagian belakang bagian depan sorry nah kita sudah sampai di bagian depan bagian yang terkenal di film bagian yang terkenal di film Titanic Jack and Rose sore-sore masih ingat tuh film ini udah cuma segitu aja deh nih baru burung lagi hanya cuma segitu aja deh kurangan yang ada di mood ini emang sih gak selengkap di virtuosor ya kalau di virtuosor itu yang aslinya ya itu ada sampai kolom berenangnya ada deck paling bawahnya ada kelas tiganya ada cuman yaudahlah segini juga bagus banget bagus bagus gila udah sekarang kita terjun kebawah kita ledakin aku hanya kita ledakin kita terjun kebawah ihh kok gak bisa ya wah gila bisa banget kita spawn kapal terus sorry kita klingkling dulu ini mau turun kita keliling-keliling dulu ini bagus banget bener kita ke belakang cuman ada kenangkala lainnya ya kemudian itu goyang-goyang itu di komputer saya ya di laptop saya ini record di laptop ya ini gak apa-apa mudah tapi kalau di komputer saya mudah ini gak mau stabil goyang-goyang terus makanya udah deh mau gitu doang coba kita tenggelam ini kita dakin bisa nggak masa bisa ya ya aduh Tantan-tantan agak ini lakin wah bisa oke Oh enggak tenggelam ya Oh enggak tenggelam kalau kemarin pasti coba itu tenggelam loh ngorong ini enggak kayaknya ya random dan gak tenggelam enggak terus-terusnya tenggelam tetap yang punya nyara ya kalau tenggelam juga ya cuman turun gitu doang kok gak naik belakangnya kayak di film enggak teksturnya kalau meledak berubah ya atau berubah jadi hitam ya memang enggak habis meledak gitu tapi kalau misalnya nih kapalnya di dalam terus kita eksplor bawah air gitu kan bagus bagus banget ya kayaknya cuman begitu aja deh untuk eksplor mode Titanic ini kalau misalnya kalian minat kalian mau linknya sudah saya simpan di deskripsi oke yaudah deh kalau gitu sampai jumpa di video selanjutnya daaah selamat menikmati